Yuk ikut kami makan di restoran Jerman di Tennessee, Amerika Serikat. Suamiku adalah orang Amerika keturunan Jerman, jadi kadang-kadang dia nyari makanan Jerman. Dan aku kasih lihat tata cara makan di restoran di Amerika. Begitu masuk, kita nggak boleh langsung pilih tempat duduk, tapi nunggu host untuk nyariin tempat duduk buat kita. Setelah itu, server yang ditugaskan untuk melayani meja kita akan datang untuk ngasih buku menu. Menu restoran di Amerika selalu ada menu makanan pembuka, makanan utama, makanan penutup, dan aneka minuman, baik yang beralkohol maupun tidak. Di menu makanan utama, biasanya mereka menyediakan 2-3 sites atau makanan pendamping. Kalau kita sudah pilih menu dan sudah dicatat oleh server, biasanya kita akan dikasih roti seperti ini. Supaya sembari nunggu menu yang kita pilih sajikan, kita bisa ngambil roti. Dan ini gratis, nggak masuk dalam biling tagihan. Selamat makan! Selamat makan! Ya, aku mau makan itu ya. Oh, oke. Aku mendapat kulas, kub, dan 2-3 sites. Befari, potato, dan red cabbage. Oke, selamat makan! Dan kalau nggak habis, boleh minta box untuk bawa pulang makanannya seperti ini. Aku spill bilnya, tambah 20% tip untuk server. Terima kasih telah menonton!